Bagaimana poligami dari kacamata dari perempuan korban? Selama ini kita melihat poligami menelan utuh dari teks-teks yang tidak dibaca lebih komprehensif konteks turunnya, spirit lebih luas dari praktek itu yang kita tahu bahwa itu adalah respon pasca perang Uhud untuk memprotekkan anak yatim dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saya ingin mencoba mengulas bagaimana praktek poligami yang itu tidak hanya di dalam tradisi Islam tapi juga di tradisi lain ada. Bagi si perempuan korban ini tidak sederhana karena selain ini adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga diartikan oleh si perempuannya karena menjadi sangat tersiksa. Secara sosial dia direndahkan kemudian selalu hidup dalam insecurity, konflik yang berkepanjangan. Praktek poligami ini juga tidak hanya mengorbankan istri pertama berikut anak-anaknya tetapi juga mengorbankan istri kedua atau perempuan yang menjadi sasaran berikutnya. Karena biasanya orang yang kedua ini bisa jadi dia lebih overpower, diposisikan overpower atau justru dia diposisikan lebih rendah, tidak dimunculkan secara sosial. Atau dia kemudian kalau toh biasanya nikah kedua ini bisa nikah gantung atau nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan atau nikah berbagai macam-macam polanya. Tetapi kemudian banyak kasus-kasus ketika si perempuan ini secara ketubuhan sudah mungkin tidak dianggap carmin dan lain sebagainya dengan mudah ditinggalkan. Dampaknya juga terhadap anak. Jadi praktek poligami ini dia menjadi kekerasan yang sebetulnya berantai. Tidak hanya kepada perempuan, tapi perempuan pertama, kedua, dan seterusnya tetapi juga kepada anak-anak. Setidaknya saya mendapati dari 2-3 kasus seorang anak yang akhirnya dia menjadi tergabung dalam kelompok anarkis intoleran misalnya, itu juga dari korban poligami. Karena tidak pernah mendapati kedamaian di dalam rumah tangganya, sehingga yang dia lakukan adalah bahwa kekerasan itu dimungkinkan. Sehingga akhirnya dia mencoba mengekspresikan itu dalam bentuk kekerasan dan itu terjadi di tanah publik. Yang lain-lain soal properti, itu juga menjadi biang konflik bahkan banyak sekali pesantren-pesantren besar akhirnya rapuh juga gara-garanya praktek poligami dari tokoh-tokoh agama ini. Akhirnya konflik antar istri pertama dan kedua dan lain sebagainya. Nah dalam konteks bangsa seperti apa? Saya ingat membaca satu tulisannya Ong Hokam atau dalam sebuah seminar gitu, dia bilang bahwa PP10 untuk pelarangan poligami bagi pegawai negeri antara lain mencegah dari korupsi. Dan kita lihat misalnya kasus yang sekarang terbongkar di KPK, betapa uang negara digunakan untuk melakukan praktek-praktek perkawinan lebih dari satu. Dan kita membiayai pajak kita yang kita inikan dengan susah payah ini untuk membiayai orang melakukan sexual entertaining. Kemudian proses menyakiti orang lain yang kita biayai dan kita biarkan gitu ya. Ini yang dirasakan oleh para perempuan dan itu semua mengadu ke komunitas perempuan. Dan dia tidak, dia lintas-lintas kelas. Bahkan orang yang well educated, gak lihat cantik dan buruk itu sangat rentan menjadi korban perkawinan lebih dari satu ini. Nah kadang pola perkawinan yang lebih dari satu ini atau pola relasi yang lebih dari satu ini juga terkadang bentuk penghakiman kepada perempuan. Antara lain misalnya perempuan karena dia otonom, karena dia mandiri, karena dia bisa berkarya dan lain sebagainya. Nah untuk menunjukkan power of masculinity itu ditunjukkan dengan dia kawin lebih dari satu atau melakukan perselingkuhan. Ini kita dapati di sejumlah tempat. Bahkan di kelas sosial yang paling misalnya yang di pedesaan atau keluarga buruh migran. Ketika istrinya bekerja di luar negeri, praktek perkawinan lebih dari satu ini dianggap sebagai satu penyelesai urusan seksual. Ini satu soal, tapi yang kedua juga kadang ada keterancaman para suaminya ini ketika istri mulai punya uang dan lain sebagainya. Nah cara dia menunjukkan bahwa saya masih punya power itu dengan melakukan praktek-praktek seperti ini. Nah ini yang saya pernah punya PRT, pekerja rumah tangga, ex-TKW yang akhirnya dia menjadi disabled, menjadi cacat. Karena dia korban poligami, dia sangat marah, naik kendaraan dan dia tidak bisa mengontrol, akhirnya dia kecelakaan dan lain sebagainya. Dampak-dampaknya sangat banyak. Belum lagi kalau kita tanya psikolog-psikolog, itu isinya pasti adalah atau kebanyakan adalah orang-orang korban dari perkawinan lebih dari satu ini. Dan kalau kita datang ke medical doctor atau ongkolog, ahli-ahli penyakit kanker, kalau saja mereka bertanya lebih jauh akar masalahnya, itu banyak sekali perempuan-perempuan yang wajahnya hatinya menjadi korban dari kekerasan dimensi dari perkawinan lebih dari satu ini. Jadi ini adalah PR bersama, apakah kita akan melihat ini semata-mata hanya dari langit semata, atau kita harus mulai melihat bahwa bagaimana menghubungkan agama ini justru harus melindungi mereka-mereka yang tersakiti. Terima kasih telah menonton!